Bagaimana menekan keinginan untuk bersaing Karena fitrah wanita Kadangkala menyukai persaingan Jangan ditekan ya Nanti meledak Jadi Kalau itu adalah fitrah wanita Memang senang bersaing Nah maka Jangan ditekan Karena ini akan menimbulkan luka Di dalam batin Tapi apa yang dilakukan Dia mengarahkan Ya cinta atau kesenangan bersaing itu Kepada yang positif itu tadi Yaitu apa Bersaing untuk negeri akhirat Ya bersaing untuk Mendapatkan negeri akhirat Jadi dia arahkan semua persaingannya Itu untuk apa Untuk mendapatkan Kesenangan negeri akhirat Contohnya misalnya Ketika dia bersaing di dalam usaha Berusaha Apa namanya Mendapatkan Omzet Atau income yang Yang sebanyak-banyaknya Melebihi orang lain Ya Maka dia niatkan itu untuk Menggapai kebahagiaan di negeri akhirat Dia gunakan hasil Usahanya itu Untuk berinfak Bersedekah Beribadah Berhaji Umrah Dan selainnya Dari ibadah Ibadah tersebut Maka Persaingannya itu pun Masuk dalam bentuk apa Persaingan untuk Negeri akhirat Wallahu ta'ala A'lam Sampai jumpa Sampai jumpa